Intro Isi hati yang pernah terjadi Beberapa saat yang lalu ya Sekitar 2 atau 3 bulan lalu ya Tapi kebetulan memang baru dirilis sekarang Karena baru ketemu labelnya Baru ketemu pencipta lagunya juga Workshop dan lain-lain Akhirnya baru jadi lagunya Sekitar 1 menit yang lalu Ada kendalanya seperti apa sih? Kendalanya alhamdulillah sih Justru gak ada ya Dari mulai aku Workshop sama pencipta lagu Sampai pencipta lagunya juga Membuat lagunya dengan lumayan cepat Aku curhat tentang apa yang terjadi Terus dibuatin lagu Sampai akhirnya record itu semua Alhamdulillah cepat, lancar Dan respon temen-temen juga Aku bener-bener terima kasih banget Ternyata di Youtube juga cepat Viewersnya dan respon komen-komen Juga alhamdulillah bagus banget Itu lagu tetap katanya Pengalaman pribadi dari Seria Ricis itu Ya cerita masa lalu ya Ini bener-bener cerita masa lalu Dan bukan diciptakan untuk Membuat apa sekarang gitu Enggak ya Maksudnya ini adalah Pengalamanku Kan biasa kalau seorang pencipta lagu Ataupun seorang menyanyi Lebih enak ketika menyanyikan lagu Yang isi lagunya adalah Cerita dari diri sendiri ya Dan inilah lagu yang aku nyanyikan ini adalah Cerita tentang Kejadian hidupku yang lalu Apa aja sih? Itu sama Ricis bukan? Iya apa aja? Ya pasti temen-temen udah paham lah ya Dengan siapa Ya itu sedikit cerita Enggak mellownya seperti apa Dengan Ricis? Ini mengangkat cerita Judulnya kan Cemburu Tanda Sayang Disini aku mau Mengedukasi juga temen-temen semua Bahwa Seseorang yang cemburu itu Karena Dia sayang Karena dia cinta Kalau tidak ada cinta Kalau tidak ada sayang Mungkin dia tidak akan pernah cemburu Jadi ada Bener-bener Mungkin Aku pernah merasakan Di situasi tersebut Sampai aku Mencurhatkan Mengekspresikannya Ke sebuah lagu Dan mungkin temen-temen semua Juga di luar sana kan Ada pernah Mengalami Momen seperti ini Pacarnya cemburu Tapi dia Enggak terima Misalnya Ataupun sebaliknya Gitu kan Aku mau ngasih tau bahwa Cemburu itu Tanda kalau kita sayang Asal tidak Karena Cemburu buta ya Cemburu yang tidak Tanpa alasan itu ya Juga tidak dibenarkan Cuman intinya Seseorang Ataupun hubungan Ketika ada salah satu yang cemburu Dia sayang Dia cinta Berarti dulu Cemburu sama Rijis Pas lagi pacaran Iya ada Pasti dong Pasti Berarti dulu Sering cemburu Sama Rijis Karena Rijis Ketemuan teman-teman cowok Gitu-gitu Iya Ada Ada sempat Tapi aku Dan selalu Aku juga Membicarakan Membicarakan dengan baik Dan Sampai sekarang juga Alhamdulillah Turing semua Tidak ada masalah Tidak ada yang perlu Diungkir-ungkir Ini Cuman Sebuah karya Yang diangkat Dari Bisa masa lalu Walaupun dirilisnya sekarang Jadi Aku tidak pengen Juga teman-teman Siapapun Pihak-pihak yang terganggu Dengan Sebuah karya ini Insya Allah Jika semua bahagia Aku ikut bahagia Hubungannya Sendiri seperti apa sih Walaupun sudah Enggak Alhamdulillah Berteman baik Masih sering Komunikasi juga Apa namanya Kebetulan juga Kemarin waktu Waktu rilis Aku mengundang Cuman kebetulan Tidak bisa Hadir Karena kesempatan Dan Alhamdulillah juga Responnya baik Tadi abang nanya Responnya Beliau Bagaimana Bagus Di bawah Lagunya Video Di bawah Berarti dia Sudah dengerin langsung Sudah Reaksi Reci Selain Dibilang Bagus Ya itu Mempertanyakan Oh ini lagu Buat gue Atau Tidak 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 Tapi banyak Netizen yang Menjodoh-jodohkan Untuk LBK lagi Itu gimana Ya kita Gak ada yang tahu Kedepannya gimana Insya Allah Aku fokus berkarya Ini adalah Cita-cita yang Sudah lama Terpendam Sudah pernah Aku lakukan Tapi mungkin Belum rezekinya Waktu itu Sekarang Lagi pengen Menghibur Teman-teman semua Fokus berkarya Jodoh Tidak ada yang tahu Kedepannya Bagaimana Satu-dua luka Kedepannya Balik lagi Tidak ada yang tahu Jangan 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 Jangan